Intro Kita kedatangan guest star Yaitu salah satu eksekutif diamond dari MW Medan Yaitu Bu Firiani Jessica Halo Bu Firiani Jessica, apa kabar Bu? Baik Boleh sampai ke sahabat Bu Firiani Teman-teman, ini adalah untuk menu yang sehat Jadi kita akan sharing hari ini Bu ya Untuk menu-menu sehat Nah tentunya sahabat Nutrilife Yang mau tahu nih Tetap pantengin IG live kita hari ini ya Nah Bu Jessica Sebelum kita masuk ke menunya nih Nah Ibu kan selain jago masak Juga jago banget bisnisnya nih Bu ya Nah kalau boleh tahu Ibu Jessica sendiri itu sudah bergabung di MW Sudah berapa anu Bu? Saya, kami bergabung di bisnis MW sudah 28 tahun Nah jadi kami yang menjalankan bisnis MW itu satu keluarga Dari mutua saya generasi pertama Saya generasi kedua dan anak-anak saya dari generasi ketiga Jadi semua pun sudah sukses di bisnis MW Kalau bisnis MW tidak bagus, tidak punya masa depan Tidak mungkin saya sebagai orang tua mewariskan bisnis ini untuk anak-anak kita Jadi anak-anak yang pertama Stephen Yeong sudah jadi Ruby Daire Stephen Yeong sudah jadi Ruby Daire Stephen Yeong sudah 12% Jadi masa depan mereka aku tidak usah khawatir lagi Wah keren banget ya Bu ya Jadi satu generasi ke generasi selanjutnya nih Nah Bu Jessica sendiri kan pengalaman untuk menggunakan produknya Selain bisnisnya juga pasti banyak Bu ya Nah setiap hari juga konsumsi Nutrilite pastinya Bu ya Kita sekeluarga konsumsi pribadi aja Rata-rata 5 jutaan sebulan Wah itu hanya konsumsi pribadi Bu Iya Nutrilite aja Keren banget sih Pastinya ibunya konsumsi agar juga tetap sehat setiap harinya Bu ya Nah kita kembali ke menunya nih Bu Untuk menu yang akan ibu bagikan ke sahabat Nutrilite ini Ke kita semua Hari ini ada apa aja sih Bu? Kita menu pertama kita buat kue brownies Oke Bahannya bahan utamanya adalah bodhiki Bodhiki? Nah bodhiki cafe Oke berarti bodhikinya akan digunakan sebagai bahan utama di menu brownies yang pertama ini Bu ya Ya Bu Berarti untuk bodhiki sendiri itu adalah minuman yang tinggi serat di sahabat Nutrilite Tapi kali ini bukan dijadikan minuman Tapi dijadikan makanan Tentunya sahabat Nutrilite juga penasaran ya Selain tinggi serat di dalam bodhiki sendiri itu juga mengandung protein dan juga 11 vitamin serta 8 mineral di dalamnya Nah untuk varian rasanya juga ada 3 varian rasa sahabat Nutrilite Ada coklat, vanilla dan juga kopi Nah kali ini Bu Jessica akan menggunakan kopi untuk buat brownies ya Bu ya Nah untuk menu keduanya apa Bu? Menu keduanya kita buat salad ya Kita salad kita pakai laban utamanya adalah protein beri Campur dengan protein beri sama madu Wah ini lagi nih Wah ini lagi nih tadi bodhiki sekarang makanannya dicampur sama protein Nah protein sendiri ini berarti juga bisa dicampur ke dalam makanan Nah untuk protein sendiri juga ada banyak varian rasanya sahabat Nutrilite dan juga mengandung 9 asap amino esensial yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh kita Nah untuk sahabat Nutrilite makin penasaran ya gimana sih cara pembuatannya tetap pantenin ya sahabat Nutrilite Nah untuk menu ketiga Bu apa tuh? Kita buat minuman ya minuman itu minuman terbuat dari serai karena kita di Indonesia kaya dengan rempar-reparan Benar banget Bu Jadi kita pakai serai campur dengan pito Pito lemon Pito lemon ya Pito berry Oke yang cherry nanti ada Oke jadi kita bikin toppingnya dari dari cherry-cherry semua termasuk pito nya Oke berarti nggak pakai boba-bobaan ya Oh nggak nggak pakai boba-bobaan itu nggak bagus Oke kita bikin lebih sehat nih sahabat Nutrilite Tentunya udah pernah nggak sabar nih Apalagi pito sendiri kan juga tinggi antioksidan ya Bu Jadi kaya Nah juga cocok banget untuk dikonsumsi di saat pandemi saat ini dan menjelang new normal nih sahabat Nutrilite Nah sahabat Nutrilite tentunya udah nggak sabar nih Bu Kita langsung buat aja tapi ya Tapi sebelumnya saya mau panggil Kak Elis dulu untuk gambar ke kita Kak Oke Jadi pertama ya kita mau buat brownie sini Akulernya 4 biji Akulernya 4 biji Yaitu kita nggak usah pakai ya di rumah nggak ada mixer nggak ada apa mah Nggak apa Dia cuma ada sendok nggak Kalau di rumah nggak ada sendok itu buat luar biasa ya Kalau nggak ada mixer sih nggak apa Cuma sendok ya Nah itu kalau nggak ada ada luar biasa Jadi kita nggak usah bisa kita kato Kita aduk ya Kita aduk ya Kita aduk nggak usah buat kenapa teman lu apa ya Jadi aduk asik cantik nih sahabat Ya aduk tadi Sudah ini kita udah aduk ya Pokoknya ya kuning telurnya sama putihnya sudah tercampur Sudah itu kita taruh bodhiki kita ya Bodhiki kita Ini satu resep bodhikinya satu bungkus ya Ini telurnya 4 biji bodhikinya satu bungkus Hanya menggunakan satu bungkus ya Ini bodhiki dari cafe ya Oke Oke kita campurin Sudah kita campurin Sudah rata semua Baru kita taruh tepung terigu ya Jadi sebelum kita campurin ini Kita pakai coklatnya Ini dicampur sampai rata semuanya ya Kalau campur bodhiki dia gampang merata loh Baru kita larut gitu ya Lagi wanginya tuh luar biasa ya Gampang dilatai Sudah itu kalau sudah rata Kita campur dengan Terigu Tepung terigunya Sampai diaduk Sampai tuang ya Tepung terigunya berapa gram bu 225 Oke 225 Tepung terigunya tuh Salah benar 120 gram 120 gram Jadi kita kacau semua ya diaduk rata-rata kalau ini kalau ini kalau sudah leka udah entah begini kita boleh campur air sedikit ya tolong ya kita campur air sedikit Anda bisa liana ini bodikinya sudah larutnya kita campur air sedikit ya dia enggak gitu lengket ya kira-kira aja airnya udah rata sih Bu ya udah rata semua nah gampangnya larutnya Iya bener-bener modal sendok doang udah itu ya tadi coklatnya coklatnya kita boleh pakai coklat apapun boleh ya tapi coklat itu jangan terlalu manis ya yang kalau kita beli jangan terlalu manis udah itu campur butternya 70 gram coklatnya 225 gram udah itu kita campur gulanya lagi ya tadi gula pasirnya 225 gram jadi kita kukus nah kalau kita kalau pakai panci kuing kue Iya ini nggak usah dikukus kita masak aja masak seperti biasa aja oke kita campurnya di sini ada lelis boleh bantu ya oke jadi kita kacau kita aduk kita aduk dulu ya ya kita aduk diaduk-aduk terus sabar nutrilite ya kalau sudah aduk rata ya kalau kalau ketentangan juga tambahin ya oke oke udah kita kacau jadi kita aduk ya kita aduk ya aduk sampai gimana ini sampai hata gitu ya dia akan mulai apa encer sedikit ya tapi jangan terlalu encer udah ini udah itu kita baru campur minyaknya ya minyaknya itu ah kira-kira minyaknya kira-kira 60 minyak sayur ya 60 kita kacau nah mbak nilis kacau ya biar aku kukus siangin woknya ya ini woknya nah ini kita di sini masaknya yang menggunakan wok ya ok jadi ini apa loyangnya ya nanti kita taro-paro membeda udah itu ketasnya kue kita alasin nanti kita tunjukin jadi kita pakai panci wok wok 7 pleng ya wok ini saya pakai bukan yang mau ini ya nih ya untuk perusahaan mobil pribadi jessica ya sudah 27 tahun saya pakai udah 27 tahun nah jadi pakai ini anda bisa lihat kalau udah mau dimersihin gampang dimersihin ya udah itu jangan kita beli simpanan yang kita boleh ada untuk membantu pakai apa segalanya jadi kalau kita pandang ya oke kita buka apinya ini sudah di ratain oke nah ini sudah dirapain oke nah ini sudah dirapain oke nah ini sudah dirapain kita langsung taro aja nah topiknya di tarongnya berarti sekarang atau nanti sekarang sekarang langsung nah kalau mau kalau nggak mau udah apa kita boleh alas-alas gini 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 aja disini bu jessica pakai almond sama mitte nah bu jessica sambilan dong apalagi sih keunggulan dari panci eme sendiri oh kalau panci ini itu panggangnya ya bagus sekali kenapa kenapa panggang sama oven ya dia nggak perlu kering kalau kering kalau kita makan tuh nggak sehat panas-panas darah nah ini bagusnya ya segala panggangnya kalau mau jadi kue apa lagi saw ini ya untuk ya paling-paling bagus kita masak obat-obatan di bawah ini tuh di bawah ya itu di bawah ya nah apalagi masak apa masa saw kita nggak usah nggak usah beda kentang lah water lah Oh ayam yang penting dicobong semua, ayam apa segala aja Jadi ini untuk orang yang gak tau masak, yang gak suka masak, bagus sekali Arti multifungsi banget ya Bu ya Satu aja itu bisa untuk segala macam jenis masakan Dan cocok banget untuk milenial kayak kita nih Apalagi yang gak ada cara masak ya Karena cembung aja udah bisa rapah semua ya Bu ya Nah jadi umur ini, ini umur ini sampai berapa keturunan pun gak ada batasnya karena gak bisa rusak Kalau jatuh pun ininya pecah boleh dibeli lagi Nah jadi ini sudah 27 tahun bayangkan, nah tutup Jadi udah tutup, apinya ini udah panas 45 menit ya Apinya dikecilin, nah kalau beli umur ini kita gini kenapa? Biaya bunga, susah, sudah bagus, sehat, pilih pagi Gimana gak bisa? Iya Bu ya bentuknya Bu Wah Nah ini kan nunggu top yang nunggu di silpun Nah saya sudah ada yang jadi nih saya patah Yeay Wah ini tuh seperti ini saya baru teriwai Wah cantik banget sih Waktinya dong Kak Dan tentunya rasanya juga enak ya Bu ya Boleh kita icin gak Bu? Boleh Dan tentunya rasanya